Islam memiliki sejarah panjang soal peperangan, pertempuran di medan laga melahirkan para jendral dan panglima purang yang kehebatannya melegenda. Segala rintangan telah kaum muslimin hadapi untuk menyeluruhkan umat manusia agar menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Tercatat ada beberapa paling membesar, hebat yang mendapat tugas untuk memberi komando bagi pasukan kaum muslimin, sehingga mereka berhasil dalam memenangkan setiap peperangan. Berikut adalah di antara sepuluh para paling membesar kaum muslimin yang dikenal hebat dan handah dalam menyusun strategi dalam perang sejarah Islam. Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau Sultan Kerajaan Usmani yang paling terkenal. Ia merupakan Sultan Ketujuh dalam sejarah Bani Usmani. Al-Fatih adalah gelaran yang senantiasa melekat pada namanya. Karena dialah yang mengakhiri atau menanggulkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama sebelas abad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis Riwayat Imam Ahmad Saifuddin Kutus Saifuddin Kutus lahir dalam keluarga kerajaan Al-Kawarizmi yang pernah melawan bangsa Mongol dan kemudian kalah. Saifuddin Kutus kemudian dijual ke Mesir. Saifuddin Kutus hidup dalam masa-masa kengerian terhadap pasukan Mongol yang telah menghancurkan kekalifahan Abbasiyah di Baghdad yang telah bertahta selama 500 tahun dengan pembantaian 1,8 juta muslim dalam waktu 40 hari saja. Ketika itu, seluruh negeri Islam yaitu Baghdad, Syria, dan Asia Tengah sudah jatuh ke tangan antara Mongol. Hanya tinggal 3 negeri Islam yang belum dimasuki yaitu Mekah, Madinah, dan Mesir. Sebagian besar menganggap bahwa Kutus adalah raja teragung dinasti Mamluk. Meski hanya satu tahun, ia berhasil memetaskan sebuah lakon. Di arus waktu dan membelokkan sejarah dunia, ia berhasil menyelamatkan peradaban Islam dan Eropa sekaligus yang nyaris tenggelam di sapu invasi bansah Mongol. Sulaiman Al-Qonuni Sulaiman Al-Qonuni bin Salim orang-orang Barat mengenalnya dengan nama Sulaiman Yang Agung atau Sulaiman The Magnifens. Ia adalah satu Sultan yang termasyur dari Kerajaan Turki Usmani. Pemerintahannya berlangsung selama 48 tahun dimulai dari tahun 1260 Hijriah hingga 1740 Hijriah. Dengan demikian, ia adalah Sultan terlama dibanding dengan Sultan-Sultan lainnya yang memerintah Kerajaan Turki Usmani. Selama pemerintah negara kekalipan Usmani, ia berhasil menjadikan Kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu sangat tampak pada batas-batas wilayah Usmani yang luas belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaannya terbentang ke penjuru negeri dan pengaruhnya meliputi seluruh dunia. Tidak heran jika ia menjadi penguasa dunia pada saat itu. Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi adalah seorang jenderal dan pejuang muslim kurdi dari Tikrit daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayubiyah di Mesir, Suria, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbak. Salahuddin merupakan pembebas Baitul Magdis melalui pengepungan dari tanggal 20 September sampai 20 Oktober 1187 Masehi. Salahuddin Al-Ayubi tidak melakukan pembunuhan apapun ketika memasuki kota Jerusalem. Seperti pembataan yang dilakukan oleh Peter the Hermite yang membuat tanah Jerusalem banjir darah. Kemuliaan Salahuddin Al-Ayubi ini terlukis dalam film Kingdom of Heaven. Nuruddin Zanki Nuruddin Zanki memerintah wilayah Suria Utara setelah ayahnya Imanuddin Zanki wafat pada tahun 1146. Usianya ketika itu adalah 28 tahun. Ia memerintah wilayah itu dari kota Aleppo ketika kakaknya meninggal. Ia mengambungkan musul di Irak dalam wilayah kekuasaannya pada tahun 1154. Damaskus kota penting lainnya di Suria juga masuk dalam wilayah pemerintahannya setelah melalui strategi yang begitu panjang. Tariq bin Ziyad Tariq bin Ziyad adalah seorang jenderal dari dinasti Umayya yang memimpin penalukan muslim atas wilayah Andalusia. Sa'ad bin Wakas Sa'ad bin Wakas merupakan paling ma'islam dalam perang Kadesya dalam pembebasan Persia. 3000 kaum muslimin berhadapan dengan 100 ribu lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Amr bin As Amr bin As merupakan paling ma'islam dalam pembebasan Mesir. 4000 pasukan islam yang dipimpin Amr bin As mampu mengalahkan 50 ribu pasukan Romawi. Ia memulai pembebasan dari kota Farma Belbis Umu Dania dan Iskandaria Khalid bin Walid Khalid bin Walid adalah salah satu paling ma'islam terhebat sepanjang masa. Ia merupakan anak dari Walid bin Mughairah salah satu tokoh penantang Rasulullah di Mekah. Ia pernah menjadi rifa Rasulullah dalam perang Uhud dan menyebabkan kaum muslimin sangat terdesak. Namun Khalid bin Walid segala puji bagi Allah menjadi masuk islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Khalid bin Walid dijuluki sebagai pendang Allah atau Saifullah setelah berhasil mematakan sembilan pedang musuh dalam pedang mutah yaitu dimana dirinya pertama kali menjadi paling ma'islam bagi islam. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang yang ia pimpin ketika islam. prestasi terbesarnya adalah dia memimpin perang pembebasan antara muslimin melawan dua imperium terbesar di jamannya yaitu Romawi dan Persia. Khalid bin Walid berhasil menang melawan Persia di perang Zumail dan berhasil menang melawan Romawi dalam pembebasan kota suci Jerusalem. Rasulullah SAW Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna ia adalah suami yang romantis ayah yang penyayang dan sekaligus panglima perang yang sangat hebat. Rasulullah SAW telah memulai kali peperangannya di umur 15 tahun ketika Perang Fijar. Rasulullah berperan sebagai penghimpunan anak panah yang jatuh dan diserahkan kepada pamannya yang berperang. Rasulullah berperan penting dalam menetapkan strategi-strategi perang yang dijalani oleh umat Islam. Pada perang Badar Rasulullah SAW memerintah untuk menutup dan menguras semua sumur-sumur di Badar sehingga pihak musuh tidak memiliki pasukan air yang cukup. Pada perang Uhud ia memerintahkan pasukan pemana tetap tinggal di bukit untuk melindungi pasukan lain di bawahnya. pada perang Khandak ia memerintahkan untuk menggali parit dan ia pun berhasil menghancurkan batu yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Itulah para panglima dan pemimpin perang terhebat di zaman awal perkembangan Islam yang mana mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Semoga dengan mengetahui kisah mereka bisa menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kejayaan umat Islam ada di tangan kita sebagai generasi Islam Sebagaimana Islam pada generasi awal juga berkibar karena perjuangan yang luar biasa dari para pribadi hebat tersebut. kejayaan 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 Terima kasih.